Aduh, anaknya lor, kena musibah lho, disikat montor, montornya disikat maling lor, montor gelor, anaknya lor, anaknya lor, isis. Berdasarkan penelusuran Tribun Jatim.com, video itu berlokasi di bawah jalan Tambak Langun, Asmrowo, Surabaya, sekitar pukul 19.00 WIB pada Rabu 5 Juli 2023. Kapolsek Asmrowo, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Kompol Hege Renanta mengatakan insiden tersebut terjadi di wilayah hukumnya. Namun, ternyata kedua orang yang ditangkap itu merupakan komplotan maling motor yang beraksi menggunakan mobil. Dan kasusnya ditangani lebih dulu oleh anggota tim anti-bandit Polsek Lakarsantri Polerstaba, Surabaya. Sementara itu, Kapolsek Lakarsantri Polerstaba, Surabaya, Kompol Hakim mengatakan kedua orang yang ditangkap itu merupakan tersangka pencurian motor. Bermodus mencari sasaran secara berkeliling dengan cara mengendarai mobil. Kedua tersangka berinisial HS, 38 tahun, Jogimobil, sarana aksi sekaligus pemilik sah mobil Toyota Agia, Bernopol, L1471ON, dan MS, 27 tahun, eksekutor pencuri motor yang jadi sasaran. Masih terdapat seorang tersangka lain yang sedang dilakukan pengejaran oleh anggota kepolisian. Hakim menyebutkan tersangka lain yang dikejar itu berinisial GN. Kompolotan maling tersebut telah beraksi mencuri motor di 20 lokasi yang tersebar di tiga kecamatan kota Surabaya. Yakni 15 lokasi diantaranya berada di kecamatan Gayungan, 4 lokasi lain berada di kecamatan Lakarsantri, dan 1 lokasi sisanya berada di kecamatan Pakal. Eksekutornya si Gogon, dia DPO, kami sedang kejar, ungkapnya. Menurut Hakim, video viola tersebut merupakan puncak dari aksi pengejaran dramatis yang dilakukan oleh anggota tim anti-bandit Polsek Lekarsantri Polrestaba Surabaya yang dikomandoi langsung oleh Ibda Bambang, selaku kanit reskrimnya. Beberapa hari sebelumnya, pihaknya memperoleh laporan dari masyarakat adanya aksi pencurian motor bermodus para pelaku mengendarai mobil, yang sempat terekam CCTV di area kawasan Citralen, wilayah Barat, dan Bukit Palma. Setelah melakukan penyelidikan dengan mengantongi ciri dan nopel mobil, anggota tim anti-bandit Polsek Lekarsantri Polrestaba Surabaya melakukan patroli dan pengejaran terhadap komplotan tersebut. Di tengah aktivitas patroli, anggota kepolisian bertemu dan mengetahui mobil komplotan malik yang menjadi target operasi TO mereka, berkeliaran untuk mencari mangsa motor curian. Kami sergap, ternyata mereka kabur, larinya sampai ke Osawi Langun, katanya. Saat dilakukan penyergapan, komplotan tersebut malah kabur dengan mengeber kencang mobilnya, dan aksi pengejaran tak terelakkan. Dia lari sampai ke GBT, sampai Romo Kalisari, karena macet, anggota saya lihat ada truk, ternyata kecepitlah, gak bisa bergerak. Beberapa kilometer kami melakukan pengejaran, bahkan mereka sempat melewati depan Polsek Pakal. Mengenai sosok kedua tersangka, Hakim mengungkapkan keduanya tak jelas pekerjaannya. Namun, keduanya diketahui sudah berkeluarga, dan yang cukup mencengangkan seorang tersangka yang berinisial MS diketahui merupakan RC Divis, atau memiliki catatan pernah ditangkap kepolisian akibat kasus yang sama pencurian motor beberapa tahun lalu. Terima kasih telah menonton!